Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sobat-sobat channel rumah langit Sumber Porong Bertemu kembali, jumpa lagi dengan saya Heri Di acara bincang-bincang Di channel rumah langit Sumber Porong, bahagiamu Semangat Kali ini kita kedatangan Narasumber Yang sebenarnya sudah lama saya inginin Untuk berbincang-bincang dengan teman-teman ini Masih muda dari saya Mungkin masih muda dari saya Teman-teman ini adalah dari KKM UIN Katanya gitu ya KKN yang ada di Sumber Porong Langsung saja Kita bincang Dengan teman-teman Mahasiswa KKM UIN Inilah teman-teman Mahasiswa Siapa dulu Teman-teman channel rumah langit Sumber Porong Sobat kalau kita mau Rumah langit Rumah langit Sumber Porong Selamat pagi Assalamualaikum Mas Mohon Ini saya belum kenal Sama mas siapa Mbak siapa Dari mana Tidak kenal Tidak kenal Maka tak sayang Gitu ya Sobat ya Tidak kenal Maka tak sayang Silahkan Perkenalkan sebelumnya Nama saya Nama lengkap Muhammad Tandai Akbar Asalnya dari Malang Dan tujuan Tujuan disini Maksudnya Saya dihentus dari Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Ya Kumpis Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Oke Kalau mbaknya Kalau saya Aulia Khosirama dan Nisa Biasanya dipanggil Aulia Ya Dari UIN juga Perwakilan dari Kelompok 98 Oh ya Kelompok 98 Berarti masnya Ada dua kelompok Oh ada dua kelompok Oke Kelompok ini Mengertikan apa ini Ya pembagian Wilayah Tapi tetap di Sumber Porong ya Benar Dua kelompoknya di Sumber Porong Ini biar santai ini kan Tadi sudah dikenali Nama lengkapnya Nama panggilannya siapa ini Kalau saya mengerti Panggilannya Andi Andi Oh mas Andi Mbaknya Aulia Mbak Aulia Saya Heri Langsung ya Terkait Kelompok Tadi ada kelompok 97 Maupun 98 Tadi Jumlahnya berapa Kalau disini mas Kalau untuk kami Kelompok 97 Jumlahnya Sebenarnya ada 16 orang Tetapi Waktu kemarin Waktu pemberangkatan Ada satu orang Yang mengundurkan diri Oh gitu Mungkin ada masalah Pribadi Atau masalah apa Yang tidak bisa ditinggal Jadi dia mengundurkan diri Sekarang untuk kelompok 97 Berjumlah 15 orang Oh gitu Berarti 15 dan 16 Oke Berarti totalnya 31 ya Wah lumayan banyak ya Di Sumber Porong ya Ini Tapi saya hanya Bertemu dengan Hanya dua orang ini Jadi saya pengen ketemu Dengan yang lain juga nih Gitu ya sahabat Terus Kira-kira kegiatannya Apa aja Mbak Aulia Dan Mbak Andi ya Mas Mas Andi Keliru sahabat Mas Andi Dan Mbak Aulia Ini kegiatan Apa aja Dan Tujuannya apa sih Di Sumber Porong KKM KKM tadi ya Dan kegiatannya apa aja Bisa dijelaskan Kalau kami Dari Kelompok 97 Kemarin kan Ada Ada beberapa Program kerja Yang utama Program kerja Dari desa Nah dari desa ini Ada beberapa Permintaan Salah satunya Seperti kayak Desain cafe miring Master plan Video profil desa Dan masih banyak yang lain Dan itu Insya Allah Sudah hampir selesai Alhamdulillah Untuk proker Kelompok kita Ada beberapa Yaitu Yang pertama Mengajar di SD dan di TK Kemarin kita ke bagian Satu SD Di SD Negeri Satu Sumber Porong Itu sudah selesai Alhamdulillah Lalu ada dua TK Yang pertama TK Abba Yang kedua TK Dharma Wanita Itu juga sudah selesai Lalu juga ada Mengajar di TK Al-Nwajirin Sebenarnya kita Collab Dua kelompok TK Al-Nwajirin Lalu juga ada TK Abba Itu ada TK juga Tapi kita Fokusnya Bukan ke TK Kemadinya Kemadinya Setelah itu Ya mungkin Tinggal proker Proker gaya Kemasyarakatan Kesehatan Penyuluan Persi-persi masjid Yang enteng-enteng Oh yang enteng Yang enteng-enteng Katanya Sobat Berarti sangat Istilahnya Kegiatan Mungkin yang diperluin Sama masyarakat Itu apa aja Gitu ya Alhamdulillah Kita sangat perlu Seperti ini Di Wilayah Sumber Porong Atau mungkin Di desa-desa yang lain Mungkin ya Hal-hal seperti ini Memang Sangat-sangat Diperlukan Sobat-sobat Channel Rumah Langit Sumber Porong Saya berharap Kegiatan seperti ini Gak hanya berhenti Pada waktu Apa namanya KKM Seperti ini Mungkin ke depan Teman-teman Misalkan sudah selesai Mungkin nanti bisa Berkelanjutan Kayaknya ya Istilahnya Gak putus Di tengah jalan Gak kayak cintaku Padamu Oke Tadi terkait Apa namanya Kegiatannya apa aja Terus Tujuan Tujuannya belum Mungkin Mbak Aulia Mungkin bisa menyampaikan Tujuannya apa Sebenernya Dari awal ya Tujuan kita datang ke sini Kan Untuk mengabdikan Diri kepada masyarakat Nah Supaya Kalau kita kan belajar Kalau misalkan Cuma kuliah aja Itu kan cuma ilmu aja Yang itu belum Apa Untuk Ke prakteknya langsung Kelapangan Nah ini Dengan KKN ini Kita berharapnya bisa Apa ya Membiasakan diri Untuk terjun ke lapangan Gimana caranya Menghadapi orang banyak Orang lain Dan Apa ya Kayak Seru aja gitu Tambah pengalaman Untuk nanti Nantinya kita akan terjun Di dunia Secara langsung Gitu Oh iya Dunia yang nyata Jangan dunia Yang tidak nyata Ya begitu Ya super Sip Itu Salah satu Pemikiran Anak muda Ya Yang saya rasa Bisa Diacungin jempol Guys Nah mungkin Saya juga masih muda Tapi ya Oke Saya juga masih Kayak gitu Ngomong-ngomong nih Teman-teman Yang ikut KKN Di Sumber Porong Ini Dari Dari mana Saja sih Asalnya Apakah Hanya dari Malang Saja Atau mungkin Dari Seluruh 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 Penjur Indonesia Ya Karena kita kan Diajak gitu ya Jurusan Diajak Terus Wilayahnya Juga Diajak Tapi Tidak jadi Tidak jadi Problem ya Seperti itu ya Alhamdulillah Biasanya Biasanya Karakter berbeda Apa namanya Masing-masing kan Punya karakter Itu Biasanya jadi Problem Kayak gitu Tidak jadi Masalah Itulah Apa namanya Katanya itu Suatu bentuk Yang tadi Kerja nyata Bukan hanya Dari kerjanya Tapi Dari interaksi Kayak gitu ya Tau ini Saya masih belajar Sama teman-teman Semuanya Terus Terkait tadi Sudah Tujuan Sudah Kegiatannya Sudah Harapan-harapan Ini kan Sudah Dijalankan Semua-semua Kegiatan Sudah Alhamdulillah Terus Semoga Yang tadi Sudah Dilakuin Sama Teman-teman KKM 97 Maupun 98 Dari UIN Semoga Bermanfaat Untuk Desa Kami Desa Sumberporong Dan Apa namanya Kedepan Harapan-harapannya Itu apa Terkait yang Sudah Dijalankan Harapan-harapannya Atau Mungkin Yang Belum Dijalankan Tapi Sekiranya Ada Salah satu Poin-poin Khusus Yang Mungkin Bisa Memerbaiki Di Sumberporong Gitu ya Teman-teman Salah satu Dari Dari Mas Andi Dulu Setelah itu Mbak Awliya Karena Masing-masing Punya Pemikiran Berbeda Satu-satu Ini Tapi Tidak boleh Nyenpek Ya Oke lanjut Mungkin Kalau Untuk Kami Untuk Saya pribadi Juga Untuk harapan kami Tetap Istiqomah Karena Saya Lihat Sumberporong Ini Sudah Tidak Kayak Desa Desa Yang lain Sudah Mulai Maju Saya Lihat Juga Dari WMKM Juga Baik Untuk Lingkungannya Juga Baik Meskipun Kata Orang Kalau Lingkungan Perumahan Ini Kan Mesti Negatif Negatif Itu Sepi Lah Individual Tapi Saya Lihat Sendiri Di Sumberporong Ini Alhamdulillah Karena Masyarakat Itu Bisa Berbaur Bisa Diajak Berbincang Jadi Semoga Terus Istiqomah Seperti Ini Amin Amin Kalau Dari Mbak Kalau Harapan Dari Saya Terutama Kelompok Saya Kelompok Kami Sudah Mendesinkan Cafe Desain Desain Yang Lain Untuk Dasa Berharap Kami Terrealisasi Kalau Kesini Lagi Ini Hasil Karya Kita Kena 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 Bermanfaat Sampai Sini Seterusnya Itu Harap Itu Tadi Harapan Harap Atau Mungkin Kritik Kritik Atau Mungkin Ada Salah Satu Apa Namanya Saran Atau Kritik Yang Lain Yang Sudah Dilakuin Kalau Kritik Masih Belum Terlalu Karena Kita Disini Sebentar Belum Sampai Dalam Sampai Dalam Belum Sepucuk Aja Oke Ternyata Teman Teman Ini Baru Sepucuk Teman Teman Sobat Sobat Rumah Langit Sumber Korong Berarti Perlu Didalamkan Oke Biasanya Itu Kalau Dari KKM Kalau Dulu Namanya KKN KKN Dulu Saya Tahunnya KKN Setahunnya Saya Tidak Tau Saya KKN Kayak Gitu Kan Punya Apa Namanya Kalau Saya Ngomong Itu Mau Tau Lepaskan Ini Agak Agak Sulit Ini Istilahnya Gini Ya Sembuyan Kalau Sembuyan Ini Yang Penting Sembuyan Aja Kita Ngomong Sembuyan Sembuyan Bila Diedit Istilahnya Di Masing-masing Kelompok Atau Mungkin KKM Di Sumber Borong Ini Punya Sembuyan Khusus Sembuyan Itu Kayak Slogan Slogan Dari KKM Sendiri Biar Penyemangat Teman-teman Ya Semoga Saja Apa Yang Dilakuin Teman-teman KKM 97 98 Di Sumber Borong Ini Sebagai Inspirasi Bagi Teman-teman KKM Selanjutnya Terutama Di Sumber Borong Borong Nanti Bisa Apa Namanya Menyampaikan Ke Teman-teman Apa Namanya Lewat Sobat Channel Rumah Lenggit Sumber Borong Bahwa Di Sumber Borong Ini Seperti Ini Jangan Takut Untuk Masuk Bukan Hanya Karena Miring Miring Bukan Hanya Karena Rumah Sakit Jiwanya Banyak Orang Jiwa Ya Terkenalnya Disini Kayak Gitu Mas Dan Mas Andi Kita Terkenalnya Memang Rumah Sakit Jiwa Nah Ini Memang Dalam Proses Untuk Merubah Statement Seperti Itu Jangan Sampai Hanya Statement Orang Orang Gendeng Biarkan Statement Orang Gendeng Tapi Orang Nya Di Dalam Tidak Gendeng Monggo Bisa Disampaikan Ke Teman-teman Sebagai Inspirasi Bagi Yang Nanti Selanjutnya Kakem Selanjutnya Mungkin Mas 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 Katanya Icon Sumber Borong Rumah Sakit Jiwa Berarti Katanya Di dalamnya Orang-orang Gendeng Gak Apa-apa Kita Dikatakan Gendeng Tapi Dalam Tanda Kutip Arti Gendeng Ini Ada Gendeng Itu Maksudnya Kita Berani Kalau Orang Gendeng Kayak Sekarap Berani Sekarang Gendeng Dengan Yang Penghidup Yang Kita Punya Maksudnya Kita Berani Mencoba Berani Segala Entah Hasilnya Gimana Yang Penting Kita Maju Dulu Dalam Sisi Positif Meskipun Tanda Gendeng Negatif Tapi Kita Balikan Menjadi Positif Setuju Saya Kalau Mbak Aulid Mungkin Ada Sembuyan Atau Kata-kata Khususus Apa Ya Orang-orang Bilangan Kalau Sumber Porong Itu Terkenalnya Raje Tapi Ada Sesuatu Yang Belum Orang Tahu Mungkin Ya Kalau Disini Pasti Ketagihan Baksonya Oh Gitu Ya Banyak Baksonya Banyak Baksonya Sama Saja Oke Teman-teman Channel Sobat Channel Rumah Langit Sumber Porong Kita Galakkan Juga Ini Ada Masukan Dari Teman-teman Kakak Yang Bawa Di Sumber Porong Ini Terkenal Baksonya Banyak Dan Enak-enak Ini Bukan warga Sumber Porong Jadi Ayo Teman-teman Sobat Channel Rumah Langit Sumber Porong Terutama Warga Asli Sumber Porong Menyadari Jangan Jangan Takut Untuk Mengekspos Diri Anda Terutama Di bidang Bakso Saya Aku itu Terutama Saya ini Juga warga Sumber Porong Tapi Bukan Asli Saya ini Pendatang Tapi Takut Memang Om Di Desa Sumber Porong Ini Sangat Banyak Dan Teman-teman Yang Baru Datang Pun Menyadari Itu Kita Juga Salud Karena Sumber Porong Hampir Setengah Lebih Itu kan Perumahan Saya Tanya Ke Kasut Kasut Hampir 70 Atau 80% Perumahan Dan Warganya Tidak Takut Tidak 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 Laku Tidak 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 Oke Saya Salud Sama Warga Warga Sumber Porong Siap Terima kasih Banyak Atas Apa Namanya Mungkin Bisa Dikatain Pujian Kalau Pujian Tapi Tidak Boleh Sombong Teman-teman Channel Rumah Langit Sumber Porong Kita Tidak Boleh Sombong Kita Harus Selalu Tetap Semangat Meningkatkan Apa Yang Sudah Ada Memperbaiki Yang Masih Kurang Terus Untuk Mengakhiri Podcast Bincang-bincang Kita Untuk Di Pagi hari Ini Untuk Mengakhiri Ini Mungkin Kita Ngomong Yel-yel Sumber Porong Dulu Saya Ada Kata-kata Oh Kata-kata Siap Silahkan Langsung Jadi Kita Harus Kerja Cerdas Bukan Kerja Keras Ya Bener Kita Tetap Kerja Keras Tapi Kalau Kita Kerja Cerdas Pasti Keras Terus Kalau Kalau Mahasiswa Kerja Kerja Keras Lebih Baik Daripada Kerja Pintar Karena Orang Kortik Kerja Cerdas Lebih Baik Daripada Kerja Kerja Pintar Karena Orang Cerdas Itu Sudah Pasti Pintar Orang Pintar Belum Siap Mantap Itu Nanti Bisa Jadi Pesan Pesan Dari Yang Baik Untuk Kita Semua Ya Dicatat Teman Teman Sobat Channel Rumah Langit Sumber Porong Untuk Mbak Oliyah Mungkin Ada Pesan Pesan Sendiri Mungkin Ya Sudah Gabungan Jadi Jadi Oke Kita Sebelum Kita Tutup Kita Ada Slogan Terutama Kalau Sumber Porong Mungkin Sudah Tau Ya Sumber Porong Seperti apa Setelah itu Nanti Kita Ada Rumah Langit Sumber Porong Bahagiamu Semangatku Oke Sampai Sampai Jumpa Lagi Teman Teman Sobat Channel Rumah Langit Sumber Porong Sampai Jumpa Kembali Di Lain Waktu Jangan Lupa Di Subscribe Like Comment Dan Share Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai